Printer 3D atau sering disebut printer 3D adalah alat yang bisa kita gunakan untuk membuat barang dimana barang itu kita rancang di komputer kemudian kita cetak lalu kita bisa fungsikan sebagaimana kita inginkan. Contohnya dalam video ini saya membuat diffuser untuk kran sehingga aliran air menjadi lebih streamline atau lebih lurus, tidak muntrat-muntrat seperti sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wala'ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan dalam video kali ini saya akan sharing ya bagaimana setup printer 3D 3 dimensi ya yaitu bisa membuat barang seperti ini ya kawan-kawan. Nah ini baru sederhana, nanti yang lebih rumit kita juga akan bisa membuatnya. Nah ini kita khususkan untuk pemula ya karena saya sendiri juga pemula ya saya baru hari ini mempergunakannya dan alhamdulillah berhasil ya tidak ada masalah namun memang ada sedikit kekurangan yang mana kemudian saya coba ya pencetakan kedua rupanya memang ada hasilnya ya kemudian nanti juga saya akan sharing apa tipsnya ya sebagai pengguna awal. Informasi awal ya kawan-kawan printer ini adalah model atau merknya Ender ya jadi dia modelnya Ender 3 atau Ender 3 gitu ya. Nah printer ini kalau saya lihat-lihat di ini ya di tempat ini online shopping kayaknya paling murah ya kawan-kawan harganya sendiri enggak sampai 2 juta rupiah. Saya enggak tahu apakah ketika saya terbitkan ini video ini apakah udah naik ya karena kemarin itu harganya 1 juta sembilan ratusan aja. Nah ini ya kawan-kawan cara merangkainya merangkainya sebetulnya tidak terlalu sulit ya tapi saya anjurkan merangkainya itu dua orang gitu ya jadi ketika datang ini masih berupa kayak setengah jadi lah ya jadi ininya yang bagian bawah udah terangkai tapi bagian display-nya kemudian arealnya disini kemudian ya rangkainya ini masih dilepas ya tapi enggak terlalu sulit ya kawan-kawan kalau kalian suka merangkai Lego ya Lego yang mekanik terutama itu Lego jauh lebih susah daripada merangkai ini jadi ini meskipun butuh dua orang tapi enggak terlalu sulit ya buktinya kemarin saya ya makan waktu sekitar satu setengah jam ya untuk merakit ini kalau kita udah pengalaman mungkin 10 menit udah jadi ya karena kita kan belum pengalaman yang baru pertama kali masih nyoba-nyoba Nah untuk lebih gampangnya ya karena kalian ketika merangkai meskipun sudah dibawain oleh oleh produsen berupa buku manual ya cara petunjuk pemasangan namun akan lebih baik kalau kalian buka ini apa namanya jadi ketika kalian beli kalian diberi bonus ini apa namanya manualnya di mini SD ya memory card ya Nah di dalam memory card ini ada buku panduannya juga sama Nah bagusnya apa kalau disini itu berwarna jadi lebih enak lihatnya ya karena apa kalau hitam putih kita agak susah membedakan komponen-komponennya gitu ya Nah kemudian langkah-langkahnya apa ya tips-tipsnya apa ketika merangkai nah kawan-kawan saya ajak mendekat sebentar ya Oh ya sebelum kita lebih jauh ya kawan-kawan saya beli printer ini dari toko online namanya 3D Zaiku ya saya anjurkan kawan-kawan beli dari toko online ini karena apa saya lihat jumlah penjualannya udah sangat banyak artinya apa berarti dia dipercaya oleh para pembeli ya akhirnya saya memutuskan untuk beli ternyata bener ketika saya beli kemudian saya merasa ada yang kurang yakin gitu saya tanya-tanya ke customer servicenya rupanya responnya sangat cepat ya dalam beberapa menit langsung dijawab kemudian bahkan saya diberi petunjuk pakai video juga gitu jadi selama kita mengalami kesulitan itu mereka selalu membantu baikkan kawan-kawan perhatikan ya di sini saya akan tunjukkan beberapa bagian utamanya ya jadi ini dalam kondisi mati kita bisa menggeser-gesernya ya karena jadi seperti nah ini ini kepalanya ya atau headnya gitu ini bisa saya geser-geser seperti ini kemudian ini bednya ya bed itu bahasa Inggrisnya artinya tempat tidur ya kawan-kawan nah bednya ini juga bisa kita geser tapi ini kalau udah dalam kondisi kita on kan biasanya dia akan nggak mau di geser-geser seperti ini kecuali kita kita matikan motornya ya nanti saya akan ajarkan bagaimana caranya nah apa gunanya kita geser-geser seperti ini ini adalah untuk nanti kita perlu nyetting ya kawan-kawan jarak antara bed ini sama nozzle-nya di sini apa itu nozzle- nozzle itu adalah ujung keluaran dari filamen ini ini filamennya ya jadi ini tadi gulungannya di atas ya kawan-kawan tadi kelihatannya gulungannya di atas jadi selama nge-print 3D filamen ini lewat selang ini ya kemudian dia disupply terus-menerus kesana selama printing ya kemudian ya jadinya seperti ini ya kawan-kawan kalau filamennya warna putih ya hasilnya putih juga ya kemudian ini kalau ini kita nggak bisa geser ya kawan-kawan karena motornya ada di sini tapi kalau saya gerakkan di sini nah seperti ini bisa kita putar-putar sini ini kalau kita adjustment secara manual ya oke saya lanjutkan kemudian apa yang perlu disetel pertama kali ya jadi yang perlu setel pertama kali roda ini kawan-kawan roda ini ya nah ini sebaiknya bisa diputar dengan tangan ya kalau ini terlalu berat mutarnya maka perlu disetel ya nah ini masih bisa saya putar dengan jari nah bagaimana caranya telnya nah disini ini kita dengan menggunakan kunci kita bisa setel maju atau mundur nanti sambil dirasakan dia makin berat atau makin ringan kemudian ya apa yang perlu kita lakukan ya yang perlu kita lakukan ini kawan-kawan kita akan setting ini setting bednya ya jadi bed ini kita setting agar dia itu level level itu rata ya rata dari sini sampai sana dari kanan sampai kiri jadi tingginya harus sama kalau tingginya nanti nozzle nya nabrak-nabrak kesini ya oke bagaimana caranya ayo kita lebih dekatkan lagi nah sebelum kita setel ketinggian bed ini kita nyalakan dulu disini ada tombol on off nya kita on kan nah ini adalah filament nya ya ketika kita beli ini dibeli secara terpisah ya 1 kg totalnya nah ini dimasukkan ke dalam sini melalui lubang samping ini nah ketika memasukkan ini kita pencet pencet seperti ini ya perhatikan ketika saya pencet nah disitu rodanya merenggang ya nah masukkan aja dulu ya nanti dia filament ini akan masuk melalui selang putih ini ya lalu ke sini nah kemudian dia belum akan bisa menembus ke nozzle ya nah nozzle ini kalau masih dingin tidak bisa dimasukin filament maka kita perlu untuk memanasi dulu filamentnya bagaimana caranya seperti ini terus temperatur nah lalu klik aja pre-heat PLN gitu ya nah terus kita pre-heat PLN nah seperti ini nah perhatikan nanti suhu targetnya targetnya adalah 200 nah perhatikan ini udah mulai naik ya nanti kalau dia udah tercapai 200 maka kita bisa dorong lagi ini sampai nanti dia keluar di nozzle situ dia akan meleleh ya baik ketika kita on kan ya kawan-kawan akan timbul seperti ini ini adalah ini merknya ya Ender 3 terus disini ini adalah temperatur nozzle ya kawan-kawan nah settingannya ketika dia standby sini 0 ya tapi kondisi ruangan ini 30 derajat kemudian disini ini adalah temperatur bed ya bed itu tadi ini ya nah sekarang dia 29 derajat setelannya dalam kondisi mati ya 0 gitu ya nah kemudian kita pencet nah lalu ini kita pindah ke motion ya kawan-kawan nah setelah motion kemudian kita ke ini taruh di auto home ketika kita klik auto home maka nanti ini nozzle nya akan memposisikan di posisi 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 home lah ya posisi dia dimana defaultnya gitu ya oke saya akan praktekkan ya kemudian auto home nah nah dia berada di posisi pojok kiri bawah ya kawan-kawan sekarang kita akan mulai nge-set ini ya ketinggian ini oke disini mungkin kurang jelas terlihat ya kawan-kawan tapi yang jelas ya disini ini ada nozzle ya tempat keluaran dari filamen atau plastik bahan itu nah seperti saya bilang ya ini ya ujung nozzle ini tidak boleh menggeser ke bed ini ya dia harus jaraknya itu setipis kertas kawan-kawan jadi kita ngukurnya pakai kertas gitu ya bagaimana caranya ini coba kita geser nah nggak bisa kita geser ya nggak bisa kita geser bednya juga saya tarik coba nggak bisa kita geser maka di menu nya sana ya kawan-kawan di nah disable steppers ya kawan-kawan perhatikan sekarang saya gerakkan nah udah bisa ya udah bisa gerak kemudian sekarang nozzle saya taruh di posisi sedemikian rupa nah terus saya aginikan pakai kertas ya nah ini kertas harus terasa agak menggeser gitu kawan-kawan jadi ini terlalu longgar ya kalau terlalu nggak longgar maka kita putar-putar disini kawan-kawan nah putar sini coba kita tes lagi nah ini terlalu seret berarti kita kendori sedikit nah seperti ini sampai terasa bergeser ya atau bergesekan tapi ringan nah seperti itu nah ini lakukan ke pada keempat sudut ya geser kesana terus melakukan hal yang sama nah digeser jadi keempat sudutnya ya semuanya harus diukur dengan dengan kertas ya agar kertasnya nggak kejepit kan nggak terlalu longgar juga oke sekarang untuk pertama kali ya kawan-kawan siapkan ini ya apa namanya gambar 3D-nya ya saya belum mengajarin bagaimana cara membuat gambar 3D-nya tapi yang jelas kalian siapkan dulu ya dengan software kalian siapkan dulu 3D-nya jadi ini tinggal di masukkan ke dalam sini nah kemudian disini kita bisa pencet nah ke bawah ya kawan-kawan print from media nah seperti ini nah kemudian di dalam ini tadi memory card ini udah ada judulnya itu ya cat 3 terus belakangnya gcode ya gcode itu ya kawan-kawan kelamaan ngomong jadi nah ini ada dua file ya kawan-kawan nah file saya yang bawah ini saya beri nama cocor bebek gitu ya kalau saya pilih cat kayak gini terus saya klik print nah ini dia akan memulai untuk pemanasan kawan-kawan ya jadi bednya pun mulai dipanasi sendiri ya nanti terus nozzle-nya akan dipanasi kayak gitu ya nah seperti itu nah ini pengoprinan udah mulai baik kawan-kawan ini saya karena contoh nggak harus sampai selesai ya saya akan hentikan bagaimana caranya jadi kalau kita mengalami kesalahan kita juga bisa menghentikannya nah ini stop print nah ini kita stop nah maka dia akan berhenti nah perhatikan ya seperti saya bilang saya ini hanya mencontohkan kita akan kupas saja ya nggak usah saya kupas ya agak susah baik kawan-kawan jadi seperti itu tadi ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang masih kebingungan ya mengawali bagaimana printing dengan menggunakan printer merek Ender ini yaitu model Ender 3 atau Ender 3 gitu ya karena saya lihat banyak orang-orang yang sharing juga di YouTube itu awal pertama mencoba itu gagal gitu ya sedangkan saya langsung berhasil kawan-kawan meskipun ya mungkin kalau kalian lihat bagi kalian yang profesional pasti ada yang kurang gitu ya seperti tadi setting aksis itu saya tidak lakukan tapi yang jelas saya udah berhasil membuat barang yang ingin saya buat ya jadi ini udah sesuai dengan keinginan saya ya meskipun ada kekurangan sedikit-sedikit tapi masih bisa dikoreksi jadi entah menggunakan amplas atau apa seperti itu ya kawan-kawan tapi ini hasilnya ya kawan-kawan menurut saya sih udah cukup bagus ya karena sebelumnya saya menggunakan jasa printing ya saya minta dicetakkan di tempat orang lain itu hasilnya mohon maaf nih ya nggak menghina tapi kenyataannya memang jelek kawan-kawan jadi ini udah lebih bagus daripada yang saya kemarin menggunakan jasa dari luar baik kawan-kawan jadi mudah-mudahan konten kali ini bermanfaat ya terima kasih sudah menyaksikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati